Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Kita tidak perlu lintas alam namanya Inilah saya manusia, inilah air minum saya, inilah kue-kue saya, inilah pakaian saya, inilah rumah yang kita tinggalin seperti ini Jin itu punya dimensi waktu yang berbeda, punya karakter yang berbeda, punya fisik yang berbeda, punya makanan yang berbeda Kita tidak perlu lintas alam ke situ, makanya orang yang beriman, manusia yang beriman sama jin, beriman sudah tahu mereka tidak akan saling ganggu-mengganggu Ada di kalangan manusia namanya fasik, fasik itu muslim tapi masih banyak dosanya Dengan ada kafir, di alam jin juga ada fasik, ada kafir, fasik ini masih buat dosa, dan kafir Nah khusus di alam jin, yang kafir sama fasik ini namanya syaitan Bisa ditangkap ya, jadi semua syaitan pasti jin, tidak semua jin itu syaitan Iblis itu pimpinan syaitan Di alam jin ada dakwah, ada jihad Ada dakwah buat mereka Kalau bukan karena permintaan iblis, minta agar dipanjangkan umurnya oleh Allah pada saat dia tidak mau sujud kepada Adam Pada saat awal diciptakan Adam, maka sudah lama dibunuh oleh jin-jin beriman Kalau Bapak Ibu mau lebih jauh ada cerama saya di Youtube kalau tidak salah tentang membongkar praktik sihir dan perdukunan Panjang lebar saya jelaskan tentang masalah syaitan Intinya teman-teman sekalian, syaitan ini berusaha untuk menyesatkan manusia Dan yang paling jadi target utama tadi saya bilang hadisnya adalah iblis perceraian suami istri Hati-hati Saya bilang, jangan mudah minta cerai Bapak-bapak ini Ibu-ibu, Bapak-bapak jangan mudah menceraikan Cerai itu, seperti kalau ini, Quran ini teman-teman sekalian Dikemas rapi, plastik begini, taruh baik-baik dalam sebuah rat, di dalam sebuah laci, kunci Kuncinya simpan Ini jangan disentuh, ini sesuatu yang sangat mulia Ini hanya dipakai kalau darurat Kata cerai itu, darurat Pasangan kita jahat, tidak jalanin kewajiban Ahli maksiat, nah baru kita pakai itu Jangan cuma tidak dibelikan baju, ibu-ibu, suaminya telat Atau bantu ibunya, kemudian kurang uang bulanan, langsung minta cerai Bagaimana caranya dia mau hapus status ibunya itu? Ini kan semua harus diperhatikan Sama bapak-bapak juga begitu Sedikit-sedikit ancam istrinya, kalau gitu saya cerai kan kamu Kalau gitu saya cerai kan kamu Ini gak boleh kata-kata cerai ini Saya subhanallah kaget waktu masuk di salah satu pengadilan ya Saya pernah lewat di pengadilan di Surabaya Saya pernah lewat di pengadilan di Jakarta Ada angka disitu Antri nomor 396 Nomor 405 Saya tanya orang-orang pengadilan Apa ini pak? Ini orang antri mau cerai pak? Antri mau cerai? Sampai saya bilang subhanallah Ini berarti inilah apa namanya Markasnya syaitan disini nih Bagaimana membuat orang antri untuk cerai 400 orang per hari loh Setiap hari loh Dan ada ibu-ibu keluar bangga bawa surat cerai Sudah cerai dari suaminya Itu surat cerai itu sama surat ke neraka itu Bahaya sekali Kecuali memang suaminya ahli maksiat Maka ini harus hati-hati ya Ingat Allah maha adil Maha melihat Maha mengetahui Dan sudah bersabda Nabi Muhammad SAW Al-jazah bin jinsil amal Balasan akan datang Sesuai dengan kadar perbuatan seseorang Kalau bapak ibu sudah adil Baik dengan pasangan Lalu pasangan kita yang jahat Terjadi perceraian Demi Allah akan didatangkan Gantinya yang lebih baik Tapi kalau kita berbuat buruk Kita berbuat buruk Kita berbuat hal-hal yang tidak benar Maka pada saat kita bercerai pun Kita akan didatangkan oleh Allah Pasangan yang menyusahkan kita Iya Nanti Karena Allah maha adil Kalau Allah sudah kasih pasangan yang baik Yang soleh dan soleh Sudah tinggal jalanin kehidupan Tinggal tunggu kematian Mati masuk surga itu Kenapa harus rumitin kehidupan Gitu kan Ada banyak perempuan kasus di Jakarta begitu Gara-gara digoda sedikit sama suaminya sibuk kerja Suaminya sudah menganggap Bapak ibu sekalian Ini istri saya Sampai hari kiamat Sampai meninggal Saya biasa bilang Sampai istri saya begitu Kita menikah ini Bukan menikah satu dua hari loh ya Saya akan menikah dengan kamu Ini saya terima kamu Jadi istri saya Sampai saya pinang kamu di akhirat Saya mau bawa kamu ke surga bersama saya Jadi gak ada kata-kata cerai Dalam rumah tangga ini Kecuali memang ada pelanggaran agama Diingatkan tidak mau Baru Tapi kalau enggak Jangan Kalau satu dua hari Tidak sempat diberikan hak Ada waktu yang kurang Maka kita maklumi Masih ada hari-hari yang lain Jangan mudah kecewa Banyak orang minta cerai Atau menceraikan Hanya karena kekecewaan-kekecewaan Yang masih bisa diobatin sebenarnya Hati-hati Syaitan Selalu Membuat orang itu Bercerai Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya